Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di cerita untuk Iya, sekarang kembali lagi di playlist kita yaitu Kalau jodoh gak kemana Nah ini dia nih, kita selalu kalau misalnya hadirin kalau jodoh gak kemana itu kan biasanya yang mix ya Mix misalnya dari luar terus mix sama orang Indonesia Nah kali ini, ini juga mix nih kayaknya ya Nah ini ada sesuatu yang unik ya Tamu kita kali ini pasangan ini pernah menjadi tamu kita Sebelumnya Nah tapi tentunya juga untuk mengetahui siapakah tamu kita kali ini kita lihat dulu yuk Cuplikan berikut ini Assalamualaikum teman-teman cerita untung Ada kabar viral nih Masih ingat dengan keluarga Manurung Kali ini kita akan ngobrol bareng Surya Manurung Karena ia punya kabar gembira loh Surya baru saja menikah pada 23 September yang lalu loh Dengan pujaan hatinya yang ia kenal lewat sosial media yaitu Sasa Aduh aduh, pasangan baru ini dari awal sampai selesai gak mau lepas loh tangannya Yang jomblo jangan iri ya Hahaha Sasa cukup kaget setelah mengikuti kegiatan Surya dan melihat komentar-komentar jahat para netizen loh Namun hal itu tidak membuat perasaannya berubah loh kepada Surya Penasaran dengan kisah bahagia mereka berdua? Yuk langsung kita simak kalau jodoh gak kemana di channel cerita untung Intro Oke Oke itu dia Waktu dulu kan tamunya datang sekeluarga Sekeluarga rame-rame Rame-rame Waktu itu saat itu banyak pertanyaan Mungkin gak sih mereka ini mudah dapet pekerjaan atau dapet jodoh Nah itu dia Tapi ternyata langsung dipatahkan begitu saja Karena mereka pun pas nikah viral banget gitu ya Sampai mereka juga menunda resepsi pernikahan Karena langsung diundang di berbagai TV Bener Dan bener-bener rame Jadi mereka bilang Yaudah lah kita pending dulu aja Bener Langsung aja kita akan ketemu dengan pasangan Ada Bang Surya Manurung dan Sasa Potong dong Assalamualaikum Waalaikumsalam Aduh liatin mereka tuh cuma terpisah kan kalau tepuk tangan Bener Kalau apalagi tepuk tangan lagi Iya Jadi temen-temen kalau ngelihat pasangan ini Dimanapun pasti tangannya begitu Sambil nunggu tadi begini Gimana kabarnya pengantin baru? Alhamdulillah sehat Berarti ini belum nyampe sebulan ya? Belum sih Belum sih sepuluh hari Masih sepuluh hari Masih kinjis-kinjis banget Tapi udah sibuk nih kayaknya berdua Tur Alhamdulillah Tapi aktivitas yang lain gak terganggu kan? Enggak Kalau untuk aktivitas yang lain Gak terganggu Ya aktivitas yang lain Mereka ngasih tanya Aktivitasnya mereka bikin sendiri kegiatan jadwal Yang malem Udah kan gitu selesai Kalau mereka tur TV Karena aku liat undangan ini undangan itu Banyak gitu loh Bener Persepsi aja mereka bisa tunda Nah Jadi temen-temen Enggak ada itu image Kalau yang mengatakan bahwa Dengan keadaan apa namanya Keluarga Manurung itu Susah dapet pekerjaan Atau susah dapet jodoh Buktinya apa? Masalah pekerjaan Karir Walaupun namanya Manurung Tapi karir mananya 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 tuh Mananya tuh ya Bener-bener Tetep menanya ya kan Live terus setiap hari Komitmen gitu Dan ternyata Dibuktikan Dapet jodoh juga Wih cuco Alhamdulillah Emang kalo jodoh tuh gak kemana Iya betul Tapi kita langsung aja nih Pengen tau kronologis Pertemuan kalian tuh seperti apa sih Kalau awal-awalnya jumpa Eh kenal pertama itu dari Messenger Facebook Social media Iya Dari social media Siapa yang nge-message duluan? Siapa? Nah ini gimana sih Sasa kok Dari sekian banyak orang gitu ya Kenapa memilih Bang Surya? Ya karena Diliat dari Bang Surya kan Dari video-videonya Dia sering kayak bantu orang gitu Aku ya suka Bangga Tengok dia Nih orang Aku tengok nih Nih orang Walaupun dengan ya Kekurangan fisiknya Kan Bisa Bangkit gitu Tuh aku suka aja semangat dia Makanya Tapi sebelumnya udah pernah komunikasi belum di Sebelum di Messenger ya? Udah pernah komunikasi? Engga Aku di Messenger Cuman di Messenger Aku pertama aku coba Dia sombong banget Wow Jual mahal Artis kisaran Artis kisaran Hati-hati Pasti dong Gak 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 Tengok Wah Dari Mesej Mesej Sebelum Gara gara ngeliat Pas lagi post apa Ngapain tiba-tiba Kemudian kemesej Emg Awalnya pas lagi ngapain Maksudnya apa ngeliat abis Bang Surya Bangsurnya live atau.. Enggak sih sebenernya aku sih gabut-gabut doang pertamanya Cuman mau pingin kenalan aja Yang aku pertama chat dia cuman Assalamualaikum salam kenal kak Dianya cuman jawab satu Waalaikumsalam Uta tuh sombong banget Gak dibalasnya di-read doang Oh tapi di-read doang gitu Kamu berapa kali? Kamu berapa kali? Udah kayak banyak kali Banyak sih gak inget dah berapa kali Pokoknya banyak doang banget Wah ekor salam Wah bener-bener Ini jujur ya Dari kebanyakan cowok cuman dia doang yang sombong Kita tanya sama surya aja nih Bangsurya ada berapa wanita yang Mengumum messenger? Kalo jujur kalo wanita Banyak sih Kalo untuk messenger banyak Eh tuh liat Jangan belaku-belaku kalian Bahasa yang gini-gini banyak Ini baru messenger DM DM ada banyak kak? Kalo DMnya lebih lah Lebih lah Tapi kalo sekarang dibatasin Oh dibatasin ya Bukan sombong ini kenyataan Bukan kita ini sombong kan? Bener Tiktok ada juga kan DM kan? Kalo tiktok ada juga cuman aku lebih Sering aku aktif di instagram sama messenger Apa messenger? Kalo di tiktok aku jarang bales pesan Oh gitu Nah terus Akhirnya nih Setelah beberapa kali kan Sasa kan messenger terus Terus akhirnya Berubah gak cuma Waalaikumsalam lagi tuh apa aja? Enggak sih Dia Kayak mau komunikasi sama aku Dibalasnya chatting aku Entah mungkin pertamanya awalnya Karena kasihan atau enggak Pokoknya dibalas Dibalas ngomong tuh asik Udah sama dia gitu Apa kata-kata setelah Assalamualaikum salam Apa kata-katanya? Ya kayak Salam kenal kembali kak Katanya kan Terus nanya-nanya tinggal lah gitu kami Lagi ngapain Ya lagi ngapain Dah lama-lama Cerita pun bersambung Jadi akrab Enak ngomongnya Oh jadi tuh cuma ngobrol di chat doang Dari messenger Iya cuman dari messenger Itu kurang lebih ada sebulan Langsung kita tukaran WA Ooooo Tukaran WA Itu pernah minta tukaran WA dia juga Aku juga Oh iya tukaran Ya misalnya Sasa Minta Bang Minta WA dong katanya Nah karena udah asik juga nya kontrollinya gitu kan Nggak kasih aja WA Abis itu kita lanjut dari WA Video call Video call Video call Terus ngobrol-ngobrol Canduh asik gitu Candu an chose Yang namanya Candu asmara guys Candunya, kena video callnya cuma malam Jadi bikin can do Candu Bentar.. bentar.. 명it aja pit sama dulu Mas Surya, pernah ngebalet ngasih nomor WA ke berapa banyak wanita di luar sana? Oh kalau nomor WA dibatasin Tapi berarti banyak nomor yang dibatasin Maksudnya arti kata dibatasin cuma yang kenal dekat Kalau yang nggak kenal walaupun mereka minta tapi nggak pas sih Sungguh udah betul-betul enak orangnya, asik baru kasih Jadi kalau nomor WA di kontak itu paling ada cuma sekitar seratusan gitu aja sih Oh iya, kebanyakan ribet juga Nah, semenjak chatting itu, pindah ke Whatsapp Di chat yang mana Mas Surya yakin, eh inilah istriku Mas ngomongin apa? Kalau untuk meyakinkannya sebetulnya gini Bang, dulu ada ceritanya Ceritanya dulu dia sempat rusak HPnya Jadi HPnya itu rusak sekitar sebulan lebih Oh HPnya Sasa? Iya, HPnya Sasa Jadi disitu Surya ada niat untuk membolokan Jadi udah nanti biar abang bolokan biar bisa kita komunikasi Bolokan apa tuh? Bolokan memperbaikin Memperbaikin HPnya yang rusak gitu kan Diperbaikin supaya bisa lagi kita komunikasi Tapi disitu dia nggak mau Bang Disitu dia nggak mau dan disitu dia palah-palahkan untuk meminjam HP kawannya Untuk mempidiukul Surya atau menelpon Surya Nah jadi dia minjam HP kawannya yang kemari-kemari gitu lah Minjam-minjam dia untuk menelpon Surya untuk nanya kabar Surya gitu Abis itu yang Surya senang sama dia Surya dulu sempat pernah mancing-mancing dia untuk Abang paket adik abis katanya kan Yaudah biar abang isikan tapi nggak mau juga Mau Surya isikan nggak mau Abis itu pulsanya pun nggak mau dia isikan dari situ berarti Oh ini kewek ini bagus Berarti kewek ini nggak istilahnya matiakam nggak mata duitan nggak matrik gitu Disitulah Surya sukanya sama dia Oh jadi maksudnya Bang Surya kayak ngerasa bahwa Ini sasanya sama liat ketemu pengen deket gitu Iya bukan apa hati gitu Jadi nggak seperti yang lain Dulu sempat juga kenal sama cewek Sempet Udah sempat kenal sama cewek Pernah juga ditolak makanya Kenapa Surya sombong sama dia Karena dulu sempat ditolak sama cewek Oh karena takutnya trauma Iya trauma Dulu sempat ditolak sama cewek Jadi Ya agak bukan sombong sih Agak trauma aja sih Jadi Sama cewek itu ya biasa aja tanggapannya udah Assalamualaikum Abis itu ada yang bilang salam kenal Ya paling ya Udah sekali aja aku Waalaikumsalam udah sebatas gitu aja Jadi sama dia pun gitu tanggapannya Tapi lama-lama dia langsung agresif kan Langsung chat 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 terus Terakhirnya Ada apa ini cewek kok Terlalu agresif kali kan Habis itu disitulah baru Surya balas Dan terakhirnya Enak sih nyaman sama dia Dan Emang Sasa orang mana? Orang Dumai Eh Dumai Orang Dumai Riau Oh Kirain orang Bali Tadi katanya nyaman Udah tau kemana arahnya Oke Oke Sasa Kalo itu tadi dari Dari Pendapat Surya Kalo dari Sasa sekarang Ya kan Diantara orang yang ditemui Sasa seumur hidup nih Kan gitu kan Nah kan maksudnya agak berbeda nih Gitu Apa yang kemudian Menggerakkan hati Sasa gitu loh Ya kalo kenal doang sih ya Oke cukup kenal aja gitu Tapi ini kan jadi suami Gitu Apa yang menguatkan Aku kalo dia nih Memang gak pernah marah Apa Gak pernah marah Jadi kalo aku nih kan Kadang masih suka bad mood Suka ya kayak Sikit-sikit agak Masih bad mood lah Kayak merajuk gitu Dia gak pernah marah gitu sama aku Bentak-bentak pun gak pernah Itu yang aku suka sama dia Iya emang sekarang harus gitu Nyari masara tua udah Marah kelainan jantung gak sih Marah-marah Marah dikit Ini ya gak pernah marah ya makan nada Eh tapi kalo jadi pas cari pasangan hidup itu Ya emang udah jelas Kalo misalnya dia udah mulai melakukan kekerasan atau apa Bye Bye Iya Jadi itu salah satu putri Kenapa kamu larinya kesana Kan ini kan mencari pasangan hidup Ini beda tamunya Satu kali dalam sebuah hidup Eh 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 Kenapa bapur ke depan lain Belan ini Mau nanya kemana kemana Oke Itu pasti mereka masih lagi manis-manis ya ini Terus terus akhirnya Ini kan Messenger nih awalnya Terus abis pindah dari Messenger ke WhatsApp Terus video call Nah itu berapa lama Hubungan di WA itu Sampai akhirnya mutusin untuk ketemu langsung Kalo untuk hubungan sekitar 7 bulan Sampai menit Sampai menit Berarti pas ke kita ini dong Udah kenal dong Kalo pas kita belum lah bang Kita Kita di tanggal Eh Kita tuh pas Pas covid ya lagi Pas covid Bulan 2 Bulan 2 Belum ya? Belum 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 kenal sama dia gitu kan Tapi Surya kenal sama dia 7 bulan Terus di 6 bulannya itu Di tanggal 28 Agustus Eh Jadi disitu Mamaknya bilang Kalo misalnya Surya serius sama anak ibu Datangin Keriau? Iya keriau Oh terus Jadi Jadi disitu Surya nekat untuk datangin Dan ditemani sama bang-bang Eh Berdua aja? Berdua Berangkat kita malam jam tengah 12 malam Nyampe sana sekitar jam 12 siang Nah kena macet Emang jauh ya? Kan dari Sebetulnya sekitar 9 jam sih 9 jam Dari kisaran pertama itu 9 jam cuman kena macet Jadi terhalang sama macet itu Jadi sekitar Hampir 12 jam lebih lah gitu kan Nah jadi disitu Surya datangin Surya serius sama dia Disitu kita belum ada cerita Untuk keseriusan bang Jumpa itu Jumpa itu hanya untuk perkenalan Jumpa orang tuanya Sama jumpa dia aja Karena belum pernah ketemu sama sekali Iya Belum pernah ketemu Mesti pertama kali ketemu Habis itu Surya pulang malamnya Eh maghrib Surya pulang maghrib Habis itu jarak seminggu Baru kita cerita Untuk ke Jenjang Pernikahan Wah Jadi mastiin Ini hoak bukan ini karakternya nih Jangan-jangan cuma Ini doang Aslinya gak ada gitu kan Iya Karena setelah bertemu nih secara langsung Bagaimana secara langsung nih Kesan pertama seperti apa Ya kalau pertama kali itu canggung Canggung Biasanya orang kalau ngomong teks Rajin Pas ketemu Kaku langsung Iya canggung Canggung itu arti kata Kaku gitu kan Bingung gitu kan Mau ngomong apapun bingung Abis itu Pertama kali kita jumpa Surya kan naik bus Jadi dijemput Dia sama mamanya gitu kan Ya udah disitu Cuman diam-diaman aja Gak ada cakep-cakepan Cuman salaman Abis itu udah Diam-diaman Iya Diam-diaman Karena canggung mo Surya bilang gini kan ke dia Disitu kita beli nasi Beli nasi di warung Jadi Adek kenapa Malu sama abang Surya bilang gitu Enggak kok abang Adek suka Eh adek suka sama abang Cuman adek aja yang malu Katanya gitu Oh gitu Namanya canggung ya Iya Abis itu Terus kita ngobrol di warung Abis itu Kita bawa nasinya ke rumah dia Kan dibungkus Kita makan di rumah dia Barulah disitu kita Komunikasi Komunikasi terus Ajaklah bentar Jalan-jalan dulu Di daerah Dumai Oh jadi diajak Diajak jalan-jalan dulu Nah itu pertama kali Berarti kan pertama kali pas Pas Bang Surya dijemput sama Sasa Iya Itu kan bener-bener liat Pertama kan dalam hati Oh ini dia orangnya Gitu Sasa juga gitu kan Ternyata Itu bukan editan gitu Gitu Gak sih Aku sih udah tau Kalo dia kayak gitu Gak ada Komentar apa-apa sih Ya perasaannya gimana Apa seneng Bahagialah Kayaknya Kalo aku sih pertama kali jumpa dia Ya Pendek ya Hahaha 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 Karena surya tinggi banget Hahaha Karena surya tinggi Jujur-jujur Ini belum pernah ngomong ini belum? Belum pernah Ini belum pernah Hahaha Cupid Emang berharapnya tinggi apa gimana Ini kalo nengok dari videonya kan Tinggi Tinggi gitu kan Cukup ya Sempat kan sempet nengok di Instagram Tengoknya kameranya dibawa Berarti Mungkin Berdua kita nanti ya Hahaha Berdua awas tuh ya Mungkin kameranya dijauhkan ya Jadi nampak tinggi dia Hahaha Jadi sempet jumpa tuh orang Gak pendek Hahaha Tapi ini seru Berarti kedua-duanya menerima segala kekurangan Iya Ya kan ibaratnya Dan itu menjadi sebuah elemen kasih saing dan juga cinta Nah ini ketika lagi ketemu Kemudian makan di luar Ini kan Sasa pertama kali ketika makan di luar Pasti orang pada ngeliatin dong Iya Banyak yang ngeliatin juga kan Terus ada yang kenal apa enggak Apa gimana gitu Ada yang kenal ada Ada yang tahu ada Ada yang enggak enggak Malah yang sosok denger Ada juga dari orang Kok lain ya bentuknya Sasa denger sendiri kan Orang tuh ngomong kayak gitu Jadi ya sosok diam aja gitu Gak ada rasa malu gak ada Bisa aja sih Gitu maaf Mama lu apa malah tambah pede Malah pede malahan Oh malah tambah kayak ini nih cowo gue nih gitu ya Keren Terus kalo ketemu sama orang tua gimana orang tuanya Sasa? Kalo ketemu sama orang tua Sasa pertama sih canggung juga kan Karena kan baru pertama kali abis itu ya Orang tuanya pun humble juga Orangnya asik juga gitu kan Asik diajak ngobrol diajak ngobrol Tapi lebih banyak ke dia sih Lebih fokus ke dia ngobrolnya gitu kan Abis itu kita kan diajak jalan-jalan Jadi pas waktu di jalan-jalan itu Kan kita naik Apa kalo dibilang disini ya Becak pemotor gitu kan Ataupun kalo betor Nah gitu Kalo disini gak tau sih Becak Honda Becak Honda Becak Honda Jadi disitu Ajak jalan-jalan Yang di becak itu Surya sama Sasa sama Bang Bam Jadi mama itu Ya Allah Bang Bam Sasa hidup ya? Bapada Jadi Jadi Aku anaknya nyamuk ya Iya Sempat garo-garo juga Bang Bang Hahaha Dia pegangan terus ya gitu Karena Bang Bang kan pegangan sama Bang Bang, aku jatuh Bang Terus Gue rasa lebih banyak fokus ke dia Karena kan mamanya naik kereta, naik motor gitu kan Jadi fokusnya ke dia Habis itu kita kan ke tempat wisata itu Pantai namanya kan Jadi di pantai itu Tempatnya berarti ada air, ada air ya? Ada Kayak apa juga banget ya Nama tempatnya pantai sama juga ya Kayak pantai Jadi gue nama pantai apa gitu ya Jadi di pantai itu Kita kan disitu ada cakru apa kalo dibilang Macem tempat duduknya lah gitu kan Jadi Cuman mamanya sama Bang Bam aja disitu Kita jalan-jalan Jadi kalo untuk ngobrol ke mamanya itu gak pahala banyak sih Karena disitu kan Karena kan disitu memang pengen memuaskan Karena kan cuma 5 jam aku disitu kan Jadi pengen puas-puas Kenapa bunuh-bunuh banget? Sekarang bisa nginep dulu di rumah Gak bisa, ada kegiatan Wissi Oke Makanya sih tapi sama Bang Bang Manager disitu biar tau spot waktu Udah selesai, pulang-pulang ya Nah terus kalo Sasa nih Tanggapan orang tua gimana? Kalo tanggapan orang tua sih biasa aja Kayak gak ada Yang nentang gak ada Cuman dibilang Memang serius sama Bang Suria Kayak gitu Bang Suria memang serius sama Sasa Kalo memang serius ya Jumpalah gitu kan Kata orang tua gitu kan Gak ada yang nentang sih Biasa aja Cuman meyakinkan aja sih Meyakinkan Sasa aja Meyakinkan Sasa memang serius Memang terima Bang Suria apa adanya Cuman gitu aja Kan Sasa nya kan Nerima Suria itu kan Dengan istilahnya Berbeda dengan orang lain Pasti orang tuanya tetap meyakinkan sih Itu aja sih Kalo untuk menentangnya Gak ada Gak ada Pokoknya intinya Akan selalu support Sasa nya emang Apa emang suka gitu ya Nah kalo Bang Suria sendiri Ketika Bang Suria dari Medan ke Dumai Bilang gak sama orang tua? Atau keluarga gitu Kalo jujur sih Kalo untuk yang piginya itu Cerita Pas piginya cerita kan Tapi yang selama Suria hubungan sama Sasa Gak ada yang tau Gak ada yang tau Gak ada yang tau Gak ada yang tau Mau keluarga kakak adanya Kecuali satu Siapa? Bang Bang Kena tempat surahatan Bang Bang sih ya Bang Bang yang tau Kenapa orang lain gak boleh tau? Karena Suria takut Gak jadi Gak jadi Gak jadi Malu Campur lah Karena kan istilahnya Sempat udah dipublikasikan Istilahnya Ditaruh di posting Sana sini, sana sini Rupanya gak jadi Gak jadi kan malu ya gara-gara pernah ditolak jadi makanya kali ini kayak berhati-hati jadi kalau untuk sama dia sempat juga dibilangkan bang posting kenapa bang aku di instagram posting aku di facebook, gak mau tetap tapi kalau di WA di story aja karena kan namanya perempuan ya, ini sebenernya aku diakuin gak sih? kok gak di posting? awas emang kekerasan lagi oke sekarang Sasa Sasa sebelum kenal bang bang eh kok bang bang kenapa jadi bang 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 kenapa jadi bang 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 eh gua ngerti-ngerti sebelum kenal bang surya gitu apa namanya sebenernya bang surya ini orang terdekat keberapa sebelum banyak yang deketin jujur aja memang banyak kan yang deket, yang main kerumah juga banyak tapi yang tetap dipilih tetap bang surya juga nah kan orang tua masalah gini kalau serius ke rumah gak tuh udah banyak juga yang serius banget yang dipilih bang surya kenapa? ya karena memang sukanya sama bang surya gitu memang aku jujur aja ya kalau sama cowok lain memang cuek ya paling ini versi bang surya versi cewek berarti ya kalau sama orang lain memang cuek jujur aja kalau sama orang lain ya paling ya kalau main kerumah udah udah waktu pulang jam 9 udah udah pulang jam 9 malah aku yang marah ke orang-orang itu aku orangnya cuek kalau sama orang lain entah kenapa sama bang surya jadi gak cuek aku oh malah malah agresif agresif gitu ya sama orang surya beda pegang lah pegangnya tuh dibanting-banting entah mata tuh koprak 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 waduh aduh lucu banget sih ini meyakinkan sekali ketemu setelah itu ketemu lagi pas nikah iya langsung akat langsung akat berapa lama setelah ketemu dari sekitar gak nyampe sebulan sih langsung akat gak nyampe sebulan langsung akat kenapa? udah ngebut banget ya pak yang ngebut sebetulnya bukan aku sih iya ya jenis aduh aduh berarti siapa dong yang nanti siapa dong yang pertama kali kita nikah yuk itu dari siapa dong kalau untuk pertama kali nikah yuk dari aku cuma kalau yang pertama kali menembaknya dia iya oh ya nembak selesai duluan iya kapan itu? iya itu kalau bulannya sih lupa sih bang kalau bulannya kan yang penting dia dulu nembak surya itu berarti sebelum ketemu dong ya sebelum ketemu sebelum ketemu dia duluan yang nembak kan habis itu kita terus yaudah kita jalani aja surya bilang kayak gitu aja yaudah kita jalani aja kalau misalnya jodoh kan gak kemana gitu kan ih sama kayak playlist kita kalau jodoh gak kemana jodoh gak kemana jadi misalnya bang kok kita gak keluar sih gak kemana-mana kan kalau jodoh gak kemana iiii yaudah di rumah aja di rumah aja gitu ya waduh nah terus berarti kan abis ketemu itu langsung mikir yuk nikah itu siapa? dari bang surya dari saya oh langsung kayak yaudah yuk kita nikah aja gitu langsung aja saya nikah terus surya pintar dari orang tuanya kan kalau mau nikahnya di tempat surya karena kan disitu langsung surya bawa gak langsung surya pulangkan lagi langsung tinggal sama surya langsung akat langsung tinggal sama surya gak balik lagi ke dumai baliknya kecuali entah dia pengen entah hari-hari besar entah lebaran pasti balik nah ini kan kalau misalnya dari keluarganya bang surya berarti kan yang nikah yang kedua itu adalah bang surya ya maksudnya yang memiliki spesial lah gitu ya kan bang surya punya kakak tapi yang keadaannya normal gitu ya nah sekarang kan kita bicara bang surya dalam keadaan spesial gitu ya orang-orang bertanya aduh gimana nih dapet jodoh atau apa tapi ternyata dimudahkan jodohnya gitu ya tapi orang tua ada gak misalnya kayak takut was-was misalnya takut bang surya nanti disakitin atau apa pasti kan orang tua kayak kamu yakin gak istri kamu nanti bakal ini sama kamu atau gimana gitu ada gak yang kayak gitu? kalau itu pasti ada sih kalau untuk orang tua cuman kan kita sendiri yang meyakinkan ke orang tua bahwasannya ini perempuan memang betul-betul udah pernah aku tes gitu kan aku yakin bahwa ini memang setia orangnya bukan seperti orang lain gitu ada sih jadi emang benar-benar semua udah udah diperhitungkan lah ya istilahnya nah ketika menikah ada mahar khusus? kalau mahar khusus gak ada sih gak ada ya? paling hanya yang mahar biasa aja sih seperangkat alat sholat sama cincin itu aja oh gitu yang pokoknya yang sah untuk ini aja ya untuk akad ya memang dua-duanya memudahkan ya iya bener-bener nah terus pas waktu akad nikah berarti keluarganya Sasa diboyong ke kisaran iya Sasa berapa saudara sih Sasa? aku anak tunggal anak sendiri oh sendiri? nah apalagi anak tunggal kan maksudnya pasti orang tua tuh kayak berjoget berat juga dong berat orang tua memang keberatan karena kan jauh juga orang tua udah biasa sama aku kan jadi kan sebenernya bukan melarang ya jaman keberatan nanti kan ke mama sama siapa katanya kan gak ada anak mama lagi cuman kayak gitu doang sih tapi aku meyakinkan-meyakinkan Alhamdulillah orang tuanya orang tua aku jadi mau gitu memang gak melarang sih gak ada larangnya tapi kan sekarang orang tua juga walaupun jauh secara jarak masih bisa liat lutut iya yuk, lagi ngapain sih sekarang? oh, sekarang udah ada di pagi-pagi ambiar loh iya kan waduh waduh malah kan nambah saudara lagi ya nambah banyak lagi kan keluarga jadi kan ketika benih langsung punya anak apa tahan dulu? tergantung deh kok tergantung aku? tergantung gak tergantung? tergantung gak tergantung? tergantung yang ngecar ya? mau ngecarap langga nih gitu iya langsung sih langsung pokoknya gak ditunda ya resepsi gak apa-apa ditunda kalau anak gak usah ditunda-tunda sedapetnya aja gitu ya sedapetnya yang pentingnya dicoba dulu ya cetak dulu cetak-cetak dulu kalau dapet siap akat langsung ke malamnya anggung beneran oh langsung aku sudah tunggu oba dapetnya tuh beneran akhirnya oooohh abang dapet juga waduh oke kita nikah ya ya sudah nikah gimana nikah? enak gak? beda aja sih nikah sama yang biasanya kalau kalau biasa kan masih gadis kan jalan-jalan mana-mana kalau sekarang kan typingnya harus sama suami gitu apa-apa bareng harus ya minta izin dulu sama suami jadi agak beda lagi tapi gimana tuh kan banyak larangan nggak apa-apa pasti aku enggak masalah terus gimana penyesuaian gitu kan karena tetap aja ya dari single terus ada suami kadang agak sulit sih tapi kan coba-coba coba-coba terbiasa gitu terus kan berarti masih tinggal bareng sama keluarganya udah punya sendiri udah nyewa nyewa berdua tinggal karena surya memang kalau udah sudah bilang sama keluarga juga kan dia nggak mau tinggal sama orang tua gabung berdua aja tinggal oh jadi bener-bener selesai akat langsung tinggal tempat sendiri jadi sebelum acara itu udah disewakan rumah udah memang disediakan rumah itu jadi kan memang walaupun istilahnya gini seneng-seneng susahnya ya cukup kita dari awal bersama dari awal ya tapi enak setiap abis pulang bikin konten gitu kan gua pulang sampai rumah udah ada yang nunggu gitu ikut kalau lagi nggak ikut tok tok sayang kenapa abang pulang hahaha tinggal buka semua buka abang sih siap gitu iya kerja udah nggak konsen banget buru-buru pulang gitu kayaknya gaya-gaya megangin tuh alnya kan terus gimana kan kalau misalnya suami istri ya kalau di jaman dulu ya sampai sekarang juga sih ya kan pengen tuh masak apa makan masakan istri kayak gitu-gitu tapi kalau untuk dia udah pernah surya bilang cuman kan ya surya maklum mungkin kalau dia memang belum palapan dimasak jadi surya bilang udah nggak papa nanti minta ajarin sama kakak-kakak ataupun sama keluarga abang gitu kan jadi kalau untuk saat sekarang kalau untuk masak makanan dia sendiri belum pernah sih karena kan selama kita nikah langsung akat kan besok apanya langsung pigi ke Jakarta jadi belum kena oh iya karena pernikahan viral langsung gara-gara keviralat itu orang banyak yang pengen tahu kan kemasan kita juga nih bora-bora pulang kerja kemana-mana barangkan terus kan gitu nah terus berarti pas waktu akat pun di live-in waktu itu atau nggak iya dia live-in juga nah itu gimana tanggapan orang-orang kalau tanggapan orang-orang ya surya nggak tahu karena yang megang bukan surya bener juga bener 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 nggak salah nggak tahu nggak mungkin dia nikah begini guys akat guys lagi akat guys sorry guys nggak mungkin ya nggak salah dia nggak salah nggak salah nggak salah nggak nggak pernah nanya masalah komen-komen yang penting mereka katanya live oh iya gitu aja sih karena kan kemungkinan kalau komentar itu ya paling kalau nggak sama wah ya paling ya jelek-jelek ya pasti ada negatif positifnya sekarang bagaimana untuk saat sekarang pun masih juga tanggapan untuk menanggapi apa namanya komen-komen yang bikin nggak nyaman itu gimana biasanya isi komennya apa sih nggak nyaman itu kalau ada yang bilang kayak gini cantik-cantik sih kok mau ya sama yang kayak gitu apa kenapa ansus apa karena dia viral terkenal lo mau kayak gitu ada mungkin udah juga banyak sih banyak kalau gitu sekarang waktunya menanggapi kayak gimana kalau komentar-komentar gitu cuman ya aku membaca nggak pernah bales sama sekali mumpung di sini ya nggak pernah aku bales kan cuman kubaca tapi orang banyak-banyak yang ngementer nggak pernah kepala sama sekali jadi ku biarin aja katanya aku suka sedih dia yang ngembarkan aku karena katanya abang udah terbiasa gitu deh udah kebalah katanya gitu jadi adek harus hidup di dunia abang harus kuat katanya gitu nah itu dia kan kalau di Bang Surya kan mungkin udah terbiasa ya dari awal viral pujian ataupun hujatan itu udah biasa udah biasa kalau Sasa sendiri kan baru ya sempet shock juga nggak atau gimana sempet yang jujur aja aku shock karena kan netizen nih tangannya cepet banget ya kayak ngetiknya ngetiknya kayak ya parah-parah juga ya kan katanya aku shock kaget juga sih yang paling diinget kata-kata yang kayaknya tuh yang aku paling inget menyakitkan ya dia bilang kalau punya anak pasti kayak manusia ya gambar kodok nah ini temen-temen semua ya temen-temen netizen temen yang menyaksikan lah ibaratnya gini gunakanlah sosial media untuk yang baik tuh gitu jadi mungkin karena jarak antara handphone nama jempol terlalu dekat-dekatnya itu bahkan melebihi kedekatan antara handphone dengan otak jadi kadang-kadang nggak pakai otak lebih pakai pakai jempol aja mereka nggak pakai hati juga nggak pakai hati ini kan jauh ya yang dekat jempol doang ketika ngelakuin itu mereka tuh nggak kepikiran apakah itu akan melukai perasaannya apakah itu akan merubah orang lain ada di Korea orang komen sampai saking pedasnya sampai orangnya bunuh diri di Korea nah bayangkan dosanya seperti apa ketika bunuh diri itu nggak bangun lagi itu udah meninggalkan dosa jariah loh temen-temen jadi pergunakan secara bijak kalau paku udah ditempelin ke tembok mau dicabut itu paku pasti bolong jadi temen-temen cuma gara-gara ada komen abis itu lupa dengan bisa habiskan bercanda doang ya bercandanya tapi kelewatan lewatkan muterbalik udah susah gitu jadi kalau kalau sekarang ini apalagi mungkin di lingkungan apa namanya Sasa belum pernah menemukan kayak gini sebelumnya kan ini kalau kita kan dah tak tahu lagi apalagi kalau bangun surya udah sering nah keluarga gimana menanggapinya tuh keluarga kok warga aku paling ya sabar-sabar aja lah ketenyaan ya ujian lah itu katanya ujian ya ya disyukuri aja kayak gitu sih kalau keluarga gitu jangan terlalu ditanggapin gitu jadi emang semua tuh Alhamdulillah di sekelilingnya Bang Surya dan juga Sasa ini orang-orang yang support lah yang hijab juga gitu ya yang selalu nggak bikin kita down malah-malah nyemangatin terus gitu ya bahwa emang dalam kehidupan itu ya nggak harus jadi public figure atau siapapun lah ya pasti akan mengalami hal seperti itu ada yang suka ada yang enggak juga tapi gimana caranya kita tetap kuat apalagi sekarang kan Bang Surya nggak sendiri Sasa nggak sendiri tapi udah berdua lebih kokoh lagi Insya Allah bisa lebih kuat ya kalau abis nikah kan lalu sibuk nih abis nikah kan langsung jatuh ketat Iya kayak bajunya Bang Bams jadi abis nikah belum sempet honeymoon kayaknya ya belum abis nikah sambil kerja berarti langsung-langsung ketat gitu ibaratnya schedule langsung tadi ini pun padat pasti baru juga untuk ritme kehidupan Sasa ya kan Oh ternyata begini ya nggak ternyata nggak gampang juga ya awalnya aku memang terkejut sih kayak gini ya tiap harinya mungkin Bang Surya seringnya kayak gini pulang dari pagi pulangnya malem gitu kan agak terkejut ya biasanya aku memang kalau memang ya kerja kantor yang nggak jam segitu juga paling jam 5 sore jam 6 udah pulang gitu ini kan sampai malam agak terkejut juga beda gitu kadang sampai jam 2 sampai jam 9 tentu ngajak dia keluarnya karena kan panggil sana kadang-kadang tentu pulangnya habis itu ya kebanyakan tidur di mobil aja sih setelah di mobil sama kasih stamina obat-obat stamina gitu kan supaya tahan tapi ini dalam waktu 10 hari ada nggak perdebatan yang lumayan berat gitu yang paling udah marahan gara-gara mungkin enggak capek bareng dalam 10 hari belum belum ada belum ada paling ngambek-ngambek kan kecil aja sih tapi bisa teratasin emang ngambek apa sih baru 10 hari? ngambek ya paling ya dia suka gangguin gitu ya biasa lah biasa lah masih ya masih butuh lah oh emang ada masa nggak butuh ya kan? oke oke ada tual padat wah jadwal padat mah tetep aja tetep juga jadwal padat ya sendiri juga jadwal padat gitu kan makanya lelah banget nih oh kayak gini rasanya capek banget makanya capek banget gitu gitu loh itu malam pertama disana langsung dirumah itu? iya hahaha jujur banget oke nah sasa bang surya ini tipe romantisnya sih? iya jujur aja dia romantis pake banget malahan iya 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 emang apa sih yang pake bangetnya? dia suka ngulus ngulus kepala aku hahaha 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 emang dari kemarin nggak ada yang ngulus kepala yang ada? iya udah kayak mau nyebrang lah walaupun ya ampun tau gak ini, wayang kulit? ngeboknya waduh ini, ini adalah nih, dari gambar aja temen-temen liat ini bahwa ini sebuah gambaran, jatuh cinta tuh begini kebucinan tuh ini nih, kebucinan begini jadi temen-temen tuh gak bisa judgement sesuatu wah ini pasti susah nih dapet istri nah, iya bener dua-duanya lagi dimabok asmara ini, liat kemana-mana gitu kan keliatan ya, kalo misalnya orang istilahnya, kan tadi banyak yang bilang ya netizen bilang bahwa, ah udah lah mau pansos doang atau apa tapi terbukti kok, kita bisa liatnya disini ya vibenya tuh lovebird banget disini vibe penuh dengan cinta itu berasa banget gitu ya gimana mereka menunjukkan, kasih sayang mereka pegangan tangan juga gak lepas-lepas ini kan masih ibaratnya ya mudah-mudahan akan terus terawat ya seperti ini, ada gak panggilan sayang? ada apa panggilan sayangnya? ya tetap sayang aja tetap sayang aja tapi kalo lagi romantis istri sih biasanya tapi kalo istri dia situasi juga jarang-jarang tapi ketetapan sayang oh sayang gimana seumur hidup belum ada yang panggil sayang akhirnya? sayang kalo untuk seumur hidup dulu pernah sih, tapi kan sempat gak jadi ohhh ohhh oke, kita langsung ubah ya panggilan sayang kita baru sepuluh hari belum tau kalo ada ada bulan purnama nih, ini belum sampe setengah bulan nih setengah bulannya ada bulan purnama tuh ohhh macam-macam berubah besok ya pas waktu dia undangan lagi nih bintang tamu apa ada panggilan saya gak? ada, apa? babe, udah berubah hahaha ini kan ritme kehidupan dari Sasa berubah ya itu berarti pertama kali, syuting TV pertama kali ini berarti kan? iya pertama kali bagaimana suasana syuting, lampu, studio, segala macem yang ketemu banyak orang bener-bener berbeda gitu ibaratnya itu gimana adaptasinya? aku udah aja ikutin aja lah gitu kalo lampu-lampu gini aku biasa aja sih soalnya jujur aja ya, ayah pun wartawan aku suka ikut juga jadi emang gak jauh-jauh banget ya? gak canggung, gak jauh-jauh banget aku jadi ya biasa aja nih, lampu, studio, biasa aja cuman ya agak canggung ya agak pertama masuk udah tuh enak kan ngomongnya gitu itu pun sama sekali gak ada diajarin ya dia sendiri setiap ditanyain ya gak pernah nanti jawabnya ini ya jawabnya ini ya gak pernah karena aku kantor juga jadi ya beradaptasi mungkin sama orang ya Alhamdulillah bisa lagi jadi gak usah diajarin udah bisa ngomong sendiri ya? iya iya loh nih tadi dia ngomong kan? iya jadi udah aku biasa karena bapakku juga wartawan gitu udah biasa nyari tangannya lagi jadi kayaknya kalo gini dia nyari lagi kayak ada yang sesuatu yang hilang kan? kayak ada yang ngilang gitu oke, netizen lagi tadi ya tadi pernah waktu netizen ada yang komen gak enak gitu ya ibaratnya tapi kemudian kan itu ada kemungkinan maka akan terjadi misalnya nanti ketika punya anak juga memiliki sindroma yang sama gak ada sih kalo dia sih bilang ke aku udah pernah bilang sebelumnya Dek abang kan punya kekurangan apa Dek bisa menerima abang dan ketika kita punya anak apa Dek bisa menerima anak kita itu katanya kan? ya aku bilang ya aku sedia gak mungkin kan anak kita sama kayak dia aku buang ya gak mungkin kan anak aku barangnya aku ya terima lah gitu kan gitu aja ya sama halnya kayak Sasa juga menerima apa adanya Bang Surya gitu ya menerima apa adanya Bang Surya ya itu darah daging aku kan gitu bener-bener nah jadi temen-temen kita ingetin lagi mungkin ya kemarin kita juga sempat bahas ya bahwa Bang Surya ini berserta dengan saudara yang lain ada 4 saudara lainnya itu terkena Barbersey Syndrome ya jadi hanya ada 25 orang di dunia ini yang mengalami seperti itu spesial banget ya berarti ya nah jadi dari 6 bersaudara 4 yang kena 2 itu normal ya jadi kita gak pernah tahu gitu ya seperti apa karunia yang diberikan sama Allah gitu kita juga gak tahu nanti seperti apa anak-anak dari Sasa dan juga ini apa Bang Surya gitu ya itu kan semua takdir Allah gitu jadi ya kita lihat aja nanti kita berharap yang terbaik tapi begini menariknya adalah keluarga ini walaupun mungkin sindrom yang jarang di dunia tapi gak menanggapi keadaan ini sebagai sesuatu yang dibuat terpukul gitu tapi hanya menerima ketentuan Allah dengan cara justru mungkin ada husnuzonnya mungkin disinilah Allah menciptakan ini karena disediakan rezeki yang banyak benar menghibur banyak orang juga menghibur banyak orang kemudian jadi konten positif ibaratnya apapun ketentuannya kita bisa melewati apalagi kamu juga pasti bisa seolah-olah gitu kan setiap cerminannya kan dan ternyata susah dapat jodoh Allah sediain jodohnya gitu benar semua udah jadi jawab satu persatu ya tetap lagi masalah anak Sasa juga udah negasi ini apapun nantinya gitu ya seperti Sasa juga menerima Bang Surya apa adanya anak mau seperti apa insya Allah juga akan terima apa adanya nah Bang Surya sendiri tapi doa apa sih selama ini gitu supaya jodohnya seperti apa selama ini dipanjatkan itu seperti apa kalau aku sih kalau setiap sholat itu doanya itu paling ya Allah berikanlah aku jodoh abis itu aku kan aku memang pernah dekat sama dia jadi aku sebutkan nama dia kalau memang dia jodohku dekatkan lah tapi kalau misalnya dia nggak jodohku jauhkan lah jadi selama dekat pun tetap minta terus menunjuk sama Allah gitu ya kalau dia terus menerus kalau memang jodoh mau dekatin kalau memang siasa jodohku dekatkan lah tapi kalau dia bukan jodohku jauhkan aku bilang tapi tetap dekat terus berarti aku yakin bahwa saya ini memang jodohku gitu sih waduh iya 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 kalau sasa gimana sasa juga doanya seperti apa kalau aku doa aku malah gini ya Allah semoga aku bisa dapat yang sayang sama aku tulus yang bisa terima aku ya apa adanya juga gitu kan dan alhamdulillah aku dapat orang yang penyayang sama aku penyabar rangkup lah sama dia semua iya nuansanya terasa temen-temen semua ya apa namanya pasangan ini ini pure ya mereka tuh bener maksudnya bener-bener apa adanya polos dan gak ada yang dibuat-buat gitu betul ini nunjukin ya temen-temen semuanya jodohnya mah urusan Allah ya ibaratnya ketemu gak tuh langsung klop gini doanya jadi jangan pernah pandang orang dari fisiknya karena dari fisik kita gak tahu apa yang seperti yang kita lihat itu dia berbeda wih keren wah keren jangan pandang orang dari fisik yang penting tuh stamina gitu ya kan makanya biar kan bisa dicagihin terlalu biar ada yang bisa dicagihin sundul lagi sundul lagi aduh oke terakhir terakhir ini pernyataan cinta dong kan kalo pas lagi deket katanya kan yang nyatain cinta duluan tuh sasa nah kita mau denger juga dong kalo misalnya bang surya sayang mau kakamu jadi ibu dari anak-anakku mau dong iya 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 aduh bener-bener deh pasangan ini ya bagaimana kita minta istri juga coba dong ada ungkapan cinta apa yang iya menunjukkan cinta kepada suami atau mungkin doa apa gitu untuk suaminya sayang dia ketawa sayang maukah kamu jadi ayah dari anak-anakku mau dong iya aku cinta kamu love you love you too eee 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 jangan hanya memandang fisik temen-temen karena setiap yang mulus suatu saat akan eee tua juga iya yang badannya bagus suatu saat juga akan gomior juga gitu mau yang tadinya muda pasti akan tua juga jadi sebenernya yang gak berubah itu dalam hati ya iya hati itu mau seperti apa kalau emang hatinya cantik itu pun akan terlihat terpancar walaupun tak terlihat bener ya alhamdulillah ya walaupun mungkin orang ngerasa wah susah nih dapat pasangan ya untuk mendapatkan orang bisa terpaut hatinya tapi kalau sama yang pemilik hati mahal pemilik cinta sama Allah semua dimudahkan kita doakan pasangan ini Sakinah mawadah daruh amin iya sosmed sekarang kalau misalnya sosmed bukan Surya Menurun aja atau misalnya sekarang udah berdua atau punya akun sendiri lagi eee kalau akun masing-masing sih masing-masing masing-masing oke kalau bang Surya seperti biasa ya iya seperti biasa kalau tapi kalau akun tapi ada akun keluarga sih ada akun keluarga kan ada fokus akun keluarga dan ada akun masing-masing sendiri juga ada rencana mau bikin apa youtube yang udah ribet berdua doang misalnya dari keluarga Surya Manurung yang berdua doang gitu kemungkinan iya Surya Sasa Manurung gitu misalnya oh kemungkinan ya apalagi kan mereka karena karena lagi sibuk kan masih Tur dulu itu semua tergantung Bams ya iya 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 namanya udah nikah belum sih? udah oh udah makanya dia gak endahinupin banget lah ya tinggal pulang aja deh hahah abang pulang dia mah belajar like istrinya kan lihat tuh Bang Surya isinya cinta banget abang pulang ditungguin kamu juga dong gitu makanya siap-siap ya Oke kalau itu terima kasih ya untuk Surya dan Sasab Pokoknya langgang terus dipertahankan kebahagiaannya ini Insya Allah cepat juga dapat ngomongan Amin Oke buat teman-teman juga makasih udah nontonin kita Dan mudah-mudahan bisa menginspirasi Jadi sekali lagi jangan pernah melihat sosok seorang itu dari fisiknya aja Tapi lihat hatinya seperti apa Iya ya pasti kalau jodoh gak kemana Sampai ketemu lagi di cerita antara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton